Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sekalian hari ini kita akan belajar membuat seni patung Sebagaimana kita melalui bersama bahwa seni patung itu Objeknya ada yang berbentuk manusia, ada yang hewan, ada yang tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya Tekniknya macam-macam, bahan-bahan itu juga macam-macam Ada yang patung kita buat, kita lihat, ada yang terbuat dari kayu Ada yang dari batu, ada yang dari logam Logam cuma cuma logam, mas, serap, tembaga, familia, gipsun, hip-hop Ada yang tiba-tiba dari seperti yang kita jelaskan hari ini Dan disini adalah karya-karya siswa Karena siswa itu saya perintahkan carilah bahan yang murah dan mudah didapat Murah dan mudah didapat Artinya ada yang ada di sekitar kita Saya contohkan, misalnya ini Ini adalah Dia membuat patung kucing Dari mana kita tahu dia patung kucing ya? Untuk isap si kucing ada kumisnya Dibuat pakai senar, senar kita, nomor 6 Nah ini membuatnya pakai apa? Nah ini yang jarang orang buat Ini membuatnya menggunakan batacok kabel Kabel itu yang untuk bangunan rumah Ambrat sekali, hangat kayak gini Ini bisa kita beli di material Ini walaupun berat Ini santraku Jadi mudah sekali Mudah sekali Dicukil Dicukil, digurang-gurangin Itu menggunakan pahak Kamu bisa menggunakan yang lain Bisa akun yang dipukul-pukul Supaya nanti berbentuk Tepahat biasa Banyak di toko 10 ribu ya 10 ribu 3 Atau di online Aku cari aja pahat-pahat kayak gini Bagusnya Nah ini kan Kalau pahaknya kecil ya cukup nih Tapi kalau misalnya Pahaknya cukup tebal nih kayak gini Cukup tebal Nah ini Batako Hebel ini Dilem lagi Ngelemnya dengan semen Hebel ya Ada di toko tangan juga Jadi tebal Baru kemudian dibentuk Mau bentuk apa Mau jadi kuci Mau jadi benjangan Mau jadi hal imau Mau jadi apa aja Alatnya cuma ini Jangan lupa Di skat-skat dulu Baru dibentuk Di skat itu Dengan cara mengurangi Bikit-bikit Sampai berikutnya Menyerupai Kucing yang dimaksin Jadi ini siswa Dia berekspresi bagaimana cara Membuat kucing Begitu saya tanya dulu Kenapa buat kucing Karena di rumah saya Ada kucing pak Namanya si boncel Nah saya mengabadikan Pertama kucingnya saya foto lupa Habis gitu Nah terus bahannya dari kebel Kebetulan di rumahnya sekarang Ada bangunan Nah ada kebel yang sati Yang mau dipakai Nah dipakai kayak ini Pelang-pelang membuatnya Itu dasar pemikiran Ini kebel yang bisa kita gunakan Alatnya pahat Pahat Atau apa aja Yang tajam Yang bisa ini Karena dia tuh Kalau didorong-dorong begitu Ya Dia akan Raku Ya Kalau semuanya kan Keras Kalau udah Kalau udah kering Keras Gipsun Lumayan harganya Tapi kalau hebel Dia itu satu Di toko bangunan Bang Beli hebel Kok Beli Beli hebel satu kok Nah Bisa membuat kayak gini Maku gini Yang tergantung maunya Nah yang kedua Ini semuanya rata-rata Menggunakan bubur poran Ya bubur poran Kalau ini dia katanya Saya tanya Menggunakan isu Ya Kita jelaskan satu persatu Kalau yang ini Dia membuat Kura-kura Kura-kura ini Dibuat menggunakan Bubur poran Poran Dihancurkan Di sobek-sobek Direndam Direndam Di Dalam air Di ember Biarkan Semaleman boleh Dua malam boleh Sampai rumah Yang bagus lagi Kalau Misalnya Rendaman poran tadi Diblender Diblender Kalau gak ada blender Itu Jangan kehalus Perut diperas Setelah diperas Diteras Dicampur lem Lem kait Lempok Seboleh Jangan banyak-banyak Lemnya dikit aja Misalnya Kalau dia Setengah embernya Kecil Seperu-empat Seperu-empat ember Itu lemnya Paling boleh saya Jangan banyak-banyak Kalau masalah-manyak Nanti Kasar Finisinya Agak susah Dikit-dikit aja Kalau gak ada lembok Bisa kamu gunakan Sagu Sagu dimasak Campur dengan taribo Nah Terus dibentuk-bentuk Hati gitu Dibentuk-bentuk Baget tangan Dikit-dikituin Seperti apa Maunya Ini ada Badannya Badannya Dibentuk-bentuk Baget tangan Pelan-pelan Ya Namanya dirakit Kemudian Bakinya Ini dalamnya Gak pakai karangka Sama sekali Gak pakai kerangka Kalau ini kan pakai kerangka Kayu Apa namanya Behal Ya Kawat Kawat Ini juga kawat Ini pakai kawat juga Dalamnya Yang ini juga pakai kawat Yang ini pakai kawat Kalau yang ini Murni semuanya Menggunakan Bubur koran Masih ada bekas-bekasnya Jadi bubur koran Yang sudah Ini Dibikin ini Kalian Awalnya Pakai Triplek Triplek yang kasih plastik Ini lem Ini lem bawahnya Jadi diarap ini Jangan nge-nemper ya Nah kamu bentuk-bentuk disitu Dibentuk-bentuk di atas Reflex Sampai benar-benar Menyerupai Apa itu namanya Kurah-kurah ya Kurah-kurah Nanti ada bantanya Kamu cari Apa Nah setelah jadinya Setelah kering Bawa lagi amplas Kalau punya demkul Demkul Supaya nanti Nggak ketara Bahwa ini dari Bubur koran Kalau pakai demkul Tidak usang Tadi dijemur Sama kering Setelah kering Di amplas Setelah di amplas Nanti dikasih demkul Setelah demkul Dijemur lagi Di amplas lagi Baru kemudian Dicat Sampai pakai pilok Boleh Mau pakai cat air Pakai kuas Atau pakai pilok Clear Simplot setelah Dicat Itu jadi bagus sekali Orang nggak akan Nyangka Ini terbuat Dari Bubur koran Kalau ini Tersama Ini murni Terbentuk Dari Bubur koran Bubur koran Ya Atau kertas APS Dicampur-campur Nggak ada masalah Boleh Ya Dibikin Ini hampir Setengah ember Ini Dibentuk Begitu Ya Kemudian Kakinya Kalau udah campur oleh Kuat Nanti Nanti Bubinya Katanya Sampai Sekali-sekali Dilihat dari kejauhan Jadi jangan sampai Kalau kita lagi membentuk Jangan begini terus Dilihat dari kejauhan Ini lehernya kurang lengkung Oh ini kakinya kurang panjang Oh kakinya kurang ini Masalah kaki kurang panjang Kurang pedek Nggak ada masalah Ya Itu patung itu kan ekspresi Nah ekspresi kita Ya boleh Mau ekornya Kalau dia sih Bangun Natur ini Jadi harus Tujuan dia harus mirip banget Dengan aslinya Nggak ada masalah Tapi kalau misalnya Kalian pengen Bentuk yang Aneh-aneh Nggak ada masalah Terus ini patung itu Bebasnya tersebut Sekali lagi Ini terbentuk dari Pumbur korang Dicampur dengan Lem ya Boleh juga dicampur Dengan kertas HPS Wah kertas apa ini Dilumat Jadi pumbur Dibentuk-bentuk Seneng tuh Dibentuk-bentuk Kasih alas ya Jangan lomba Alas triple Kasih plastik Dan di bawahnya Kasih lem Biar di-hackert Biar nggak gerak-gerak Nah nanti Setelah jadi Tunggu kering Dijemur gitu Ini antengnya kayak gini Ya nanti ini Sebenernya belum selesai Ini Halusnya ini di amplas Pelan-pelan dikasih dempul Kalau ini punya dempul ya Kayak kuas Pelan-pelan gitu Di amplas lagi Dijemur gitu-gitu Sebeginya Baru nanti Kemudian diberi warna Boleh diberi warna Diberi motif Ya Kalau kelinci itu Kira-kira warnanya apa Entahlah ada item Ada putih Ya Suka-suka Ya suka-suka kita Jadi modalnya Hanya menggunakan Bubur koran Apakah bubur koran Selain bubur koran Bisa nggak bisa Pakai dus indomie Coba Dus indomie Dus indomie itu Kalau kita rendah Kita hancur-hancur Tercetuk Itu juga bagus Bagus Bisa buat Bubur Bubur itu Membentuk ya Dus juga sama Tadi dicampur dengan lem Lemnya lem kanyu ya Yang banyak-banyak Kayaknya sedikit aja Yang penting Dia sudah Mengikat Kemudian Kita juga bisa Gunakan Apalagi Tisu Tisu Bisa Ini kalau Yang udah begini Dalamnya Bubur koran Kita bisa gunakan Tisu Tisu Kita ambil Selembab Dibasahkan Tempel Disini Sambil dibentuk Kemudian Ambil lagi Tisu Ditempel-tempel Lagi Ambil lagi Tisu Semuanya Mas tertutup Dengan tisu Ya Boleh Boleh Kayak gitu Ya Hasilnya nanti Kalian bisa lihat sih Kalau ini Dia berekspresi Membuat Kambing Boleh gak kambing Badannya memanjang Boleh Dalam seni itu Bebas Bebas Kenapa ini Saya suruh Menggunakan Guru koran Dalam seni itu Bukan apanya Tapi Bagai mananya Dalam seni Bukan apanya Tapi bagaimana Jadi walaupun Tanya dengan barang-barang Bekas Itu yang penting Membagia manakannya Cok Justru itu nanti Di dalam kehidupan masyarakat Ya Dengan modal Sekecil-kecilnya Akan menjadi Luar biasa Tergantung kita Membagia manakannya Sama dengan gitar 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 kalau Harganya Misalnya ada gitar Sampai 2 juta Ada 20 juta Ada Tapi yang mainin Orang yang gak hati Semua sekali Enggak ya Tapi kalau gitar Yang hanya harganya 50 ribu Kalau romah Yang ramah Yang main Sudah enak Jadi bukan apanya Tapi bagaimananya Itu berlaku buat Seni rumpa Seni musik Seni yang lain Bukan apanya Tapi bagaimananya Ini jangan lupa Kalau gini Kalau kambing ini Saya suruh Menggunakan kerangka Jadi Kita buat dulu Base Dari reflect Seperti ini Reflectnya Seapa maunya Terus Apa itu Kawat ya Kawat beli di martian Dibengkokin Yang cukup ginih juga Kawatnya Yang bisa dibengkokin Sama kamu Nah ini Dipaku kecil Ya dipaku kecil Terus badannya Bikin kotak aja Yang penting kerangka Ini kelegarannya Seperti apa Kepalanya sedikit-dikit aja Setelah terjadi kerangka Baru dilapisin tadi tuh Bubur korang pelan-pelan Bubur korang Dikit-dikit aja Ya Kalau enggak langsung aja Dengan kantong semen Kantong semen Coba bagus tuh Kantong semen Disobek Lebar-lebar Dibasahin Tempel disini Ya Membentuk 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 badannya Emang paling bagus sih Gunakan Bubur korang dulu Bubur begini-gini ya Nah dibentuk Begitu Setelah Wujudnya terbentuk Baru dilapisin Dilapisin Kantong semen Boleh Kalau begini Pakai korang Nah korang di atas Sopek-sopek Bahkan masih ada tulisannya tuh Masih ada tulisannya ya Ramayana Ben Malah Dalam seni itu bebas Dalam seni itu Siswa Boleh Berekspresi Bebas aja Nanti Kan waktu itu Saya suruh Coba kamu beri warna Gak usah pak Saya sendirian yang begini Alami aja Apa adanya Oh boleh Boleh aja Tapi kalau misalnya Diberi warna Coba boleh Coba nama dia ini Ini dari setelah dilapisi koran Ya Biar enggak bergerak Dikasih lem Ini Pilok Pilok clear Pilok clear Sudah selesai Ini juga sama nih Tuh Pergantan-pergantan Kalau ini tisu Jadi bumbur koran Yang sudah dibentuk seperti ini Dilapis dengan tisu Tisu dibasahin Ditemper Kasih lem boleh Kasih catemper juga boleh Baru kasih Tisu lagi Basahin dulu ya Tisunya Basahin Setelah tertentu Kasih lagi tisu Kalau pengen semakin tebal Tisu semakin banyak Gak ada masalah Yang penting kita sudah Berekspresi Dalam seni itu Bukan apanya Tapi bagaimananya Hasilnya gak penting Bagus atau tidak bagus Ya Karena dalam seni itu Yang penting prosesnya Bagaimana kita Mengekspresikan sebuah bentuk Dan kita kuas Dengan kesilnya Untuk memacakan masalah ini Sebetulnya Ini bagaimana Secara ini Supaya Terbentuk seperti kambing Memacakan masalah Nanti dalam kehidupan Sehari-hari Sebetulnya Bagaimana kita bisa Memacakan masalah Supaya hidup kita itu Tidak menderita Jadi Tujuan belajar seni itu Kan itu Nah ini juga sama Ini juga pakai kerangka Dulu nih Pakai kerangka Terserah Bagaimana Lalu dikumpus Menggunakan koran Selanjutnya Ini Menjangan Yang pertama Ini dia Bikin kotak dulu Dari Apa tuh Dari Behel Kawat Kawat Bisa juga ini Kain Kayu yang Ukuran segini Kemudian Dikasih Kawat Denkong aja Set 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 Yang penting Ada penyangga Kesininya Bersama Mau pakai kayu Mau pakai kawat Boleh Kepalanya Boleh Asal-asal aja Kerangka Kerangka itu Penting banget Kalau gak pakai kerangka Dia akan Cokot Itu belajarnya Dari Allah Semua ikan Itu ada Tulang-tulangnya Ya Itu dikasih pelajaran Sama Allah Itu Bahwa bentuk Itu sebetulnya Kayak manusia Ada tulangnya Binatang Ada tulangnya Ikan Lapis Itu kamu Kalau bisa Bikinnya kayak gitu Nah kalau kakinya Begini Gimana nih Tulangnya Arahnya Lakukannya Dimana nih Kayak pokoknya Dimana Saat apa Nah setelah Rangkannya jadi Dilapisin Dengan tadi Bumbur korang Pelan-pelan Kita rangkai Sampai berbentuk Dan tunggu kering Setelah kering Dilapisin Tadi tuh Apa namanya tadi Tisu Tisu dibasahin Sampai Setelah kering Ya peras tuh Kita tunggu Bumbur korang Kuat 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 Cuman kalau Saya ingin Bukin Patah Ini juga Asal Yang penting Siswa sudah Mencoba Ini Kalau bisa Jangan Begini Ini asal Asalan Tapi Ya dalam Berkarya Itu boleh Kayak gini Tuh Ini sungguh Sampai siswa Yang sungguh Dengan siswa Yang gak sungguh Sampai ketahuan Dari Karyanya Nah ini Contohnya Ini juga ada Sengur dan Praagawati Ini sama nih Bikin dulu kerangkanya Dari kawat Ya Kemudian badannya juga Baru nanti diisi Dengan 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 Bumbur korang Ya Dengan Bumbur korang Ini juga sama Ini murni Apa namanya Bumbur korang Ya kasih kerangka dulu Terserah Bagaimana caranya Supaya ada kerangka Kawak gitu Bantuan kawat Kawak Kawak juga Atas kawat Baru isi Dengan Bumbur korang Ya Kalau yang ini Tadi yang kebel Kalau yang kebel Ini membentuk langsung Menggunakan Pahat Ya Menggunakan pahat Demikian Nanti ada Cara Tutorialnya Ada peradaan Bagaimana Cara Membuat Yang seperti ini Seperti ini Atau yang lainnya Ya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh